Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin pada kesempatan kali ini Insyaallah kita akan mengkaji kajian Kitab Hulasoh Nurul Yakin yakni sejarah Nabi Muhammad SAW Juz ke-2 Bagian ke-38 Takhuluful Munafikin Orang-orang Munafik Yang ke-1 Ketika Rasulullah SAW sudah bersiap-siap hendak berangkat ke Tabuk sebagian kaum Munafik berkata kepada yang lainnya Janganlah kamu berangkat di musim yang sangat panas ini Karena ini maka Allah SWT berfirman Yang artinya Mereka itu berkata Janganlah kamu keluar di musim panas Katakanlah Hai Muhammad Bahwa api neraka jahannam itu lebih panas Apabila mereka itu mengetahui dan mengerti Permulaan firman Allah SWT Yang menerangkan Bahwa api neraka jahannam itu lebih panas Yang artinya Bersuka citalah orang-orang yang tetap tinggal di tempat duduknya Yakni rumahnya Di belakang Rasulullah SAW Mereka benci pergi berperang dengan hartanya dan dirinya pada jalan Allah Lalu mereka berkata Janganlah kamu keluar di musim panas Katakanlah Hai Muhammad Bahwa api neraka jahannam itu lebih panas Yang kedua Maka Abdullah bin Ubay Beserta pengikutnya orang munapik Sama membelakang Yakni tidak ikut berangkat berjuang Dalam barisan Rasulullah SAW Maka Allah berfirman Yang ditunjukkan kepada mereka itu Yang artinya Dan duduk menetaplah Yakni tidak ikut berjuang Orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya itu Permulaan firman Allah SWT Yang menerangkan atas orang-orang yang minta izin dengan membuat bermacam-macam alasan Yang artinya Dan datanglah orang-orang yang membuat alasan-alasan daripada orang Arab Yang mereka itu memohon izin Dan tinggal duduk menetap orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya Mereka daripada golongan orang-orang kafir itu Besok akan ditimpa siksa yang amat pedih Yang ketiga Di samping kaum Munafik masih terdapat segolongan Arab yang meminta izin untuk tidak ikut berjuang Dengan beberapa sebab dan alasan Rasulullah pun memberi izin pada mereka itu Perbuatan golongan ini mendapat celaan Allah dengan firmannya Yang artinya Andai kata yang engkau suruhkan itu harta dunia yang mudah didapat Dan jarak yang ditempuh itu mudah, dekat Niscaya mereka akan ikut berangkat Tetapi oleh karena jarak itu jauh, lagi sukar Lalu mereka mencari-cari alasan untuk tidak ikut Untuk itu mereka berani bersumpah dusta Dengan mengucapkan Andai kata kita kuat dan dapat Niscaya kami akan berangkat beserta kamu sekalian Perbuatan itu sebenarnya akan membinasakan diri mereka sendiri Dan Allah mengetahui bahwa mereka itu hanya berdusta saja Yang keempat Atas pemberian izin itu Rasulullah pun mendapat celaan dari Allah dengan firmannya Yang artinya Allah mengampunimu Hai Muhammad Mengapa engkau beri izin kepada mereka Sebelum engkau mengetahui Siapa yang benar dan siapa yang dusta Sebenarnya mereka yang memohon izin kepadamu itu Hanya golongan yang tidak iman kepada Allah dan hari kiamat Hati mereka itu ragu-ragu dan selalu mondar-mandir dalam keraguan itu Apabila mereka itu mengetahui dan mengerti Hendaklah mereka ketawa sedikit Dan hendaklah banyak menangis Sebagai balasan apa yang mereka usahakan Jika Allah mengembalikan engkau kepada golongan di antara mereka itu Lalu mereka minta izin kepada engkau Hendak keluar pergi berperang Maka hendaklah engkau katakan kepada mereka Kamu tidak akan keluar bersama-sama saya selama-lamanya Dan tiadalah kamu akan memerangi musuh bersama-sama saya Sesungguhnya kamu semua suka duduk sejak permulaan perang Sebab itu duduk sajalah kamu semua bersama-sama orang-orang yang tinggal Yakni anak-anak dan kaum wanita Yang kelima Alasan-alasan yang mereka ajukan itu pun didustakan pula oleh Allah SWT Dengan berfirman Yang artinya Andai kata mereka itu mempunyai semangat yang besar dan kuat Untuk keluar berjuang Niscaya mereka dapat menyiapkan persediaan untuk itu Akan tetapi Allah tiada senang atas kebangkitan mereka itu Karena itu Allah halangi mereka sambil dikatakan Duduk menetaplah kamu sekalian beserta orang-orang yang menetap Untuk menghilangkan kekecewaan orang-orang Islam terhadap kaum munafik itu Maka Allah berfirman yang artinya Andai kata mereka kaum munafik itu berangkat keluar bersama-sama kaum Semua kaum Islam ke medan pertempuran Niscaya mereka itu hanya menambah kerusakan Mereka itu tak segan-segan mengadu domba antara kamu dengan fitnah mempitnah Dan diantaramu ada yang suka mendengarkan fitnah itu Membenarkan kabar bohong yang mereka buat-buat Allah itu maha mengetahui pada orang-orang yang dolim Memang sebelum kamu berangkat Mereka selalu meniup-niup fitnah dengan membolak-balik berita Sehingga datanglah kemenangan hak Dan terlihat kemenanganmu yang telah ditakdirkan oleh Allah Sekalipun mereka benci terhadap kemenangan itu Untuk kajian hari ini dicukupkan sekian Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh